Oke, jadi alternatifnya adalah kita mau buat susu almon. Susu almon ini, susunya itu tinggi vitamin E terutama ya, bagus untuk kulit, antioksidan. Semalam ini fungsinya untuk apa direndam? Selain untuk lebih empuk, mudah dicerna, juga untuk menghilangkan asam pitatnya. Juga rendah kalori, rendah lemak. Nah, oke, dan sudah manis juga, ada deathnya. Iya, ada deathnya. Ini enggak boleh buat sarapan nih, Pak. Jadi kita kekirnya malam-malam lah ya. Glutennya ini dua, lepas dari panasnya oatnya. Selain itu juga jadi lebih empuk. Jadi ini juga dipanaskan. Tidak dipanaskan. Karena oat yang dipanaskan sayang nutrisinya, kebuang. Banyak estrogen, juga omega-3-nya tinggi. Omega-3 akan rusak dengan pemanasan. Karena hidup sehat, bikin raw oat sendiri. Kiri, wah kalau makan kayak gini sih anak-anak pasti suka dong. Ini kalau ada vitamin C-nya, ada di blueberry-nya. Itu bagus banget nih buat yang minum. Terus minumin tiap hari. Iya, makan ini tiap hari ya. Kita peras jadi susu, airnya, dan ampaknya kita buat di suki. Iya, kita udah bikin dari pulp-nya si almond. Lalu ditambahkan oat lagi. Lalu dikasih juga sedikit butter. Ini coconut cake-nya enak banget. Hanya dengan suhu 90 derajat. Jadi ini sebagai cemilan, cukup banget. Kita bisa memiliki. Karena ini tinggi serat. Kalorinya juga rendah. Nah, ini kita pakai kitchen bowl set. Dengan golden milk ini bagus banget. Bisa bikin sebagai anti-radang. Anti-virus. Menaikkan daya kalah tubuh. Antiviratik. Menurunkan suhu tubuh. Jadi kalau demam-demam, minum ini aja bagus banget. Oh, golden milk. Jadi golden milk ini karena mengandung kunyit. Enak banget. Nggak ada pain-painnya. Manis dan airnya juga bening. Keren. Bikin seperti ini. Jadi kunyitnya di seberapa sendok makan, Sel? Kunyitnya boleh 3-4 sendok ya. Iya, sampai 4 sendok makan. Bikin susu kunyit ini juga udah bagus sih. Tengok, ya. Tengok, ya. Tengok, ya. Sinamon, ya. Alkohol, ya. Alkohol, ya. Alkohol, ya. Tapi itu. Ini juga bagus banget. Benar-benar gabungan super food, ya. Meskipun nggak pakai kawasan cukup, bisa sih. Iya. Biasa aja. Hari ini benar-benar ilmunya lengkap banget. Benar-benar kita salahkan bak raja tuh benar-benar. Kasih lagi rohani kalau memang dirasa tuan-tuan. Tuan-tuan ini bagus. Nggak terlalu banyak bergulai, ya. Iya. Tapi jalan-jalan. Iya. Selain penyedam rasa juga. Nggak bagus untuk mempunyai kesehatan. Overnight Oat ini berguna untuk nutrisi. Nutrisi boleh dimakan pagi, siang ataupun malam juga bisa. Kenapa sih dok? Dari aku malam. Nutrisinya bagus. Kita minum juga. Kita minum juga. Kita minum juga. Sampai lagi. Manfaat sia-sia. Ya. Yang itu dapat menentralisir kadar gula yang kita makan. Nah, hari ini kita udah bikin empat macam overnight oat yang luar biasa, cakep, enak, bikinnya gampang, bernutrisi. Juga ada cookies, sisa dari ampas almond. Thank you banget buat laktunya. Dan kita akan pamit kepada pemirsa semua di rumah. Saya Yuliani. Sudah penusian yang tawar. Ya, kita pamit. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati.